Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita jumpa lagi dengan informasi tentang store procedure pada MySQL Pada episode kedua Pada kali ini kita akan mengetahui teori tentang store procedure dan fungsinya Jadi, spesial pada episode kali ini Pada kedua kali ini yang akan kita ketahui yaitu kira-kira store procedure itu seperti apa dan kira-kira untuk apa sih Dan sekaligus, pengenalan lingkungan store procedure dan MySQL Oke, kita langsung lanjut ke pengertian store procedure Kalau menurut W3School, store procedure berarti is the prepared SQL code that you can save So, the code can be reused over and over again Jadi, menurut W3School, pengertian dari store procedure adalah kode SQL atau SQL yang dapat disimpan Jadi, kode tersebut dapat digunakan lagi dan berulang lagi Seperti yang kita lihat pada W3School, yaitu disini Store procedure adalah SQL atau kode pada SQL yang dapat anda simpan Dan kode tersebut dapat digunakan lagi dan berulang lagi Jadi, secara umum store procedure digunakan untuk menyimpan kode SQL Dan di mana kode tersebut dapat digunakan lagi dan berulang lagi Apabila kita melihat pengertian store procedure secara umum Maka, dapat digunakan store procedure yaitu suatu modul yang berisi kumpulan pernyataan SQL Yang ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya ada pada server Jadi, bisa dikatakan store procedure adalah sebuah kumpulan SQL Yang ditujukan khusus untuk pelaksana tersebut dan letaknya ada pada server Nah, maksudnya, letaknya ada pada server Dan letaknya akan digunakan Oke, kalau untuk yang sebutnya Kurang lebih gambarnya seperti ini Jadi, disini terdapat server yang berada pada MySQL Atau kita analogikan sebagai server lokal yang terletak pada Atau yang di-include jadi satu pada set Kemudian sebelah kiri Yaitu ada dari client Yang dimana Anda atau Anda pribadi yang akan mengakses pada server Jadi, dalam maksudnya store procedure itu seperti apa Store procedure nanti akan disimpan khusus pada server yang berada di server lokal Anda Yang dimana ketika Anda mengakses, Anda akan langsung mengakses dari server Oke, kita coba analogian seperti ini Anda ketika ingin mengetahui atau menampilkan suatu kolom atau field tertentu Anda akan menggunakan baris kode SQL Contohnya, menggunakan perintah select Nah, dimana select yang Anda ketikkan tadi Akan dikirim ke server, lalu server akan menampilkan respon dari SQL Baris perintah SQL yang Anda berikan Nah, itu yang secara manual yang bekerja pada MySQL Nah, sedangkan store procedure Ialah baris perintah khusus yang sebelumnya telah Anda buat Yang dimana akan otomatis disimpan pada server Jadi, disini kelebihannya Anda tidak akan mengetikkan perintah secara manual kembali Atau dalam ilustrasinya Penggunaan fungsi pada bahasa pemprograman tertentu Contohnya, mungkin bisa digunakan pada Java atau PHP Nanti Anda akan dapat mengambil Yang dimana akan menampilkan sesuai isi dari faksin tersebut Analoginya seperti ini Mungkin nanti kita akan lanjut ke pembahasan pembuangan Hingga penghabisan store procedure mungkin Anda akan bisa lebih paham Ketikin aslinya seperti ini Oke, ini gambaran ini seperti ini Oke, lanjut pada kelebihan store procedure Di sini, kelebihannya store procedure salah satunya Yalah meningkatkan inerja Karena mengurangi pengirimat code dari klien Ke server Mengingat modul berada pada server Untuk yang selanjutnya Meningkatkan keamanan Karena pengaksesan data tertentu Ditangani dengan server Tidak melalui pengaksesan secara langsung oleh client Yang selanjutnya Meningkatkan integritas data Atau konsistensi data Saat sejumlah aplikasi mempunyai prosedur tersimpan Yang satu Oke, yang coba kita garis bawah Ialah poin yang nomor pertama Atau nomor satu Yaitu meningkatkan intersejaga 6 orang pengirimat kode dari klien ke server Oke, di sini pengirimat kode dari klien ke server Mengingat modul berada pada server Jadi ketika Anda membuat store procedure Akan otomatis tersimpan di server Bukan tersimpan di komputer klien Anda Jadi, teman kita dengan demikian Memudahkan atau memberikan efek Pada keempatan si server Dalam mengolah baris perintah Karena Anda tidak berubah lagi dengan baris perintah Yang tidak kira besar Oke, untuk yang selanjutnya Kekurangan dari store procedure sendiri Salah satunya yaitu server akan lebih terbebani Karena banyak proses yang harus dilakukan oleh server Mengapa demikian? Karena Anda telah menyimpan store procedure pada server Jadi, server akan menitik berat Anda akan menitik beratkan Dinerja pada server Karena store procedure otomatis akan tersimpan Atau dikelola oleh server Dengan demikian maka Dinerja server akan Salah satunya akan terhambat Oleh penggunaan store procedure Nah, untuk yang selanjutnya Yaitu Akan langsung masuk ke Proses implementasi dari store procedure Salah satu persiapan yang dapat Anda lakukan Atau agar bersiap dengan jalan Salah satunya save Versi 3.2.4 Mengapa demikian? Karena store procedure telah bekerja pada MySQL versi 5 atas Dengan demikian Yang kami Yang saya install Proses ini Yaitu SEM Versi 3.2.4 Karena sudah Mendukung Dari penggunaan store procedure segini Oke, untuknya selanjutnya Ini ya Intu J1 ya MySQL MySQL versi 5 Itu sudah Intu J1 dengan SEM Selanjutnya Yang perlu Anda Bersiapkan Juga Ada tools Berdama SGLIOM Di sini Saya menggunakan Tools SGLIOM Versi 1 D13.1.5 Yaitu Salah satunya SGLIOM SGLIOM Versi terbaru Kurang lebih Yang akan digunakan Yaitu SGLIOM ini Oke Di sini Terserah Versi 13.1.5 Yang digunakan 64 bit Karena Anda dapat menyesuaikan Dengan Sistem operasi Anda Memakai 64 bit Atau 32 bit Selanjutnya Selanjutnya Yang digunakan Yaitu BAP MAADMIN Mengapa Salah satunya BAP MAADMIN Akan kita coba tes Yaitu Pembuatan Tersedur pada BAP MAADMIN Atau Menggunakan SGLI Yang di mana Pembuatan Informatasi Ketika saya membuat BAP MAADMIN Kita juga Tersimpan Pada Turs MySQL Yang di mana Salah satunya SGLI Oke Yang mungkin Untuk Siap lagi Tursum Coba Intimpanasi Pada Turs Turs Terima kasih Tersedur Ini bisa Tengah Sepertinya Yang bisa Bisa di Dari Yang akan Dari Ber vague Pada selanjutnya stok-stok itu bisa dikatakan bisa menikmati sebagainya ilustrasinya seperti program yang lain bisa support 3 jam di php bisa juga di mod.js dan lain-lain oke cukup sekian dari episode 2 ini yang dimana pembahasannya yang kita pada episode 2 khusus pada pembahasannya dan lingkungan proses maupun lingkungan yang digunakan untuk spesies paling khusus yang kita bahas tapi di episode 3 yaitu kita akan mengatakan penguatan stok-stok plus implementasi proses pembahasannya oke sekian dari episode 2 ikuti terus pengembangan atau implementasi dari stok-stok 1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa titik komen terima kasih terima kasih terima kasih